Pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang mempunyai darah Indonesia. Itu minimal darahnya tuh generasi keberapa? Sampai ke dua. Generasi nenek atau kakeknya ya? Betul. Kalau diatasnya lagi udah tidak bisa? Tidak eligible. Nah, jadi misalnya kita kasih contoh Sien Patinama. Sien Patinama itu generasi pertama. Karena ayahnya itu dari Semarang. Kalau Jordi kan dari neneknya. Lensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lensor Podcast. Tempatnya berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain dari para olahragawan. Dan juga tokoh olahraga nasional. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Senang sekali hari ini di edisi masih ramadhan ya sekarang ya. Ramadhan kita akan menghadiri ataupun mendatangkan seorang sosok penting dibalik proses naturalisasi. Yang tentunya sebetulnya orang nggak terlalu banyak tahu. Tapi ternyata perannya penting banget. Dan makanya hari ini kita datangin karena penting orangnya. Dan karena edisi ramadhan kita akan mengundang Bang Hamdan Hamedan. Ini dia. Terima kasih. Ramadhan Hamdan Hamedan. I like the rhyme ya. Tapi pertanyaan gue nih. Asli mana Bang? Sebelum kita ngobrol lagi. Ini asli Medan atau asli Sunda? Saya asli Jakarta sebenarnya. Oh Jakarta? Kiranya ada nama Hamedan itu orang Medan. Betul. Enggak. Kalau Rima biasanya Sunda ya? Sunda benar-benar. Oh justru Jakarta? Jakarta. Oh Jakarta. Oh luar biasa. Dejek nih kayaknya nih. Oke Bang Hamdan apa kabar? Alhamdulillah. Ini kemarin masih sering muncul di layar kaca, di pemberitaan segala macam. Sekarang udah nggak muncul lagi nih. Setelah nggak berkejimung di PSSI lagi, apa kesibuan nih Bang? Jadi selama ini sebetulnya saya merintis aplikasi islami. Loh? Gimana maksud itu? Jadi selama ini tuh sebenarnya saya 4 tahun terakhir fokus membuat dan merintis aplikasi islami bernama Kesan. Oke. Jadi di PSSI tuh hanya membantu saja. Bukan kemarin sempet apa? Bekerja di PSSI? Secara pro bono saja. Maksudnya? Secara pro bono. Jadi saya mendidikasikan waktu saya untuk membantu naturalisasi untuk pemain tim nasional kita. Oh jadi itu ketum yang minta langsung atau gimana? Kebetulan ya atas permintaan ketum sebelumnya. Oh gitu. Itu saya pikir. Tapi ya Bang sendiri dulu bekerja di PSSI membantu. Itu seperti karya online PSSI. Statusnya gimana? Jadi saya diterbitkan SK dimana ada nama saya dan ditugaskan khusus untuk 2 hal sebetulnya. Pertama adalah membantu naturalisasi yang belum selesai. Pada saat itu ada Jordi, Sandy dan Sympatinama. Betul. Lalu kemudian menyiapkan untuk naturalisasi piala dunia U20. Ya ada 3 nama juga kan? Betul. Akhirnya 3 nama. Akhirnya 3 nama. Dari beberapa nama tuh ya? Dari beberapa nama betul-betul. Ya ya ya. Tapi dapet gaji? Seperti karyawan lain maksudnya gitu PSSI? Enggak. Oh enggak? Enggak. Kok bisa ya? Jari aja. Proyek nih ya kan? Nyari pemain. Berangkat ke luar negeri dong pasti ya kan? Iya sempat-sempat. Nah itu kan maksudnya biaya-biaya semua dibiayain semua. Terus ya pasti ada gajinya pikir gitu orang kan mungkin kan. Ternyata enggak ya Bang? Saya baru tau disini nih. Gimana nih kesannya setelah kemarin sempat akhirnya apa ya bahasanya? Kecebur kali ya? Iya. Ke sepak bola atau diceburin? Ke sepak bola terus ya melakukan hal yang mungkin bisa dibilang sangat apa ya luar biasa ya membantu proses naturalisasi. Karena yang saya tau memang naturalisasi sudah sejak lama isunya. Apalagi nama-nama yang hebat itu ya. Betul. Itu meningkatkan performa tim nas kita. Tapi gimana kesannya akhirnya setelah tidak berkecimpung lagi di sepak bola? Kemarin sempat nyebur gimana rasanya Bang? Alhamdulillah menurut saya ini pengalaman yang luar biasa positif menurut saya dan saya terus terang sangat senang bisa membantu setidaknya membantu sedikit di PSSI terkait naturalisasi ini. Karena kita tau bahwa sepak bola itu suatu olahraga yang diminati oleh 70% penduduk kita gitu. Siapa sih yang mau tim nas kita kompetitif ya kan? Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Coach Shane Tayong adalah memanggil pemain diaspora kita. Menurut saya ini sangat baik. Karena kita tau Indonesia itu mempunyai banyak diaspora di luar negeri. Diaspora Indonesia itu jumlahnya sekitar 9 juta jiwa. 9 juta jiwa bayangkan. Itu kalau jadi provinsi itu kurang lebih sebesar Sulawesi Selatan. Besar banget ya? Provinsi mungkin nomor 13 terbesar di Indonesia. Dan dari sebegitu banyak orang Indonesia di luar negeri atau keturunan, itu ada yang menjadi pemain sepak bola. Inilah pemain-pemain ini yang kemudian disortir dan dipilih oleh Coach Shane Tayong untuk meningkatkan performa dan prestasi tim nasional kita. Jadi saya tertarik karena kenapa? Karena tujuannya untuk tim nasional, bukan untuk klub. Cerita awalnya gimana? Akhirnya bisa diajak gitu gimana? Emang ada background sepak bola maksudnya? Saya ada dulu sedikit. Saya pernah di Liga Amatir Amerika dulu di MPSL. Oke. Monterrey Peninsula Soccer League. Sebagai? Sebagai pemain dan pernah juga jadi manager juga. Saya juga pernah membantu juga di Liga Semi Pro juga. Namun ada satu hal yang saya pernah berkecimpung yaitu di Organisasi Diaspora Indonesia. Oh. Di tahun 2017 sampai 2018 itu saya bekerja sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network United. Nah salah satu proyek yang kami kerjakan adalah mengidentifikasi profesional-profesional Indonesia di luar negeri termasuk atlet. Oke. Nah dari situ kita membuat database kecil sebetulnya atlet-atlet Indonesia ataupun keturunan Indonesia di luar negeri. Dan dalam database saya itu ada nama Jordi Amat. Jordi Amat. Pada saat saya bertemu dengan Ketua Umum Empiriawan, Ketua Umum PSSI sebelumnya. Ya. Saya waktu itu menghadap beliau terkait ada rencana Liga Santri. Oke. Dan Liga Mahasiswa. Ya saya tahu. Jadi saya diundang untuk berbicara, berdiskusi. Nah saya melihat beliau sedang mengevaluasi ada dokumen, ada tiga dokumen. Itu dokumennya Jordi Amat, Sandy Wals, Senpatinama. Iya. Lalu saya mengatakan wah ini. Saya tahu nih. Saya tahu nih. Kamu tahu tentang mereka gitu. Betul. Kebetulan beliau menyampaikan saya mendapatkan request. Iya. Dari Coachin Tayong untuk nama-nama ini gitu ya. Terus saya ditanya seberapa tahu kamu tentang mereka ini. Lalu kemudian oh saya bisa menyiapkan profilnya kalau memang Pak Getum berkenan gitu. Jadi kurang lebih dua hari kemudian saya presentasi tentang Jordi Amat, Sandy Wals, Senpatinama. Nah disitulah saya lihat wah ini data yang menarik kata beliau gitu kan ya. Apakah kita bisa dibuatkan database pemain keturunan. Sebelumnya waktu itu kita cuma ada 20-30. Kemudian bersama tim kita mengumpulkan lebih detail lagi sebetulnya. Dulu kan cuma nama-nama yang familiar saja. Tapi sekarang dengan kerja tim itu kita mendapatkan nama-nama yang mungkin publik juga belum tahu gitu. Oh gitu. Berarti dari tiga nama ini ada lagi selain itu sebetulnya? Kalau mengenai database pemain diaspora Indonesia itu total saat ini sudah mencapai 200-an. 200-an? 200-an. Itu bermain di Eropa? Itu kebanyakan bermain di Eropa, ada juga yang bermain di South America. Ada nggak di kasar tertinggi di Eropa? Wah ada dong. Yang pernah main di Champions League juga ada. Ada? Misalnya kayak Kevin Dix kan pernah main dia. Ya Kevin Dix. Jadi dan juga banyak memain-main dengan... Nenggolan nggak mau ke sini? Kan dia sudah punya caps dengan Belgium kan? Iya sih. Maksudnya ke sini membantu Indonesia ngapain kayak jadi pelatih apalah gitu di sini. Semua pemain yang dinaturalisasi kan juga harus berdasarkan permintaan dari Coach Cintayong gitu. Jadi kalau direkomendasikan mungkin barulah akan di-approach. Minimal seperti itulah dulu SOP-nya gitu. Tapi dari akhirnya tiga nama itu muncul, dibahas, dipresentasikan. Komunikasi pertama kali gimana? Jadi pada saat itu saya mengirimkan beberapa file sebetulnya. Saya mengatakan dulu ingat banget saya waktu presentasi ini Jordi Ahmad pemain yang menarik. Pak Gertum saya sampaikan. Iya dong. Exegue Spanyol loh. Betul, itu satu hal. Mungkin dia mungkin cuma segelintir pemain di dunia yang pernah mengklaim pernah bertarung dengan Messi dan Ronaldo kan ya. Iya, iya. Lalu saya pernah mengatakan ini sebetulnya Jordi Ahmad ini back tengah yang menarik. Saya bilang. Kenapa? Waktu itu saya ingat sekali passing completion rate-nya itu sekitar 89% atau 90% saya bilang. Ini pemain ini adalah ball playing defender saya bilang. Ini apa, dia bisa initiate attack from the back gitu loh. Betul, betul. Nah, ini kita lihat kemarin ya. Iya, benar biasa. Betul. Pokoknya sangat apa ya, banyak perubahan saat Jordi Ahmad masuk. Betul, betul. Nah, di situ kan kemudian saya juga bikin tentang Sandy Wall, Senpatinama dan yang lainnya. Sebetulnya ada banyak juga sebetulnya. Pada saat itu yang di list memang ada banyak. Jadi saya buatkan satu persatu. Kemudian ada juga permintaan untuk U20. Ya. U20. Jadi akhirnya saya buatkan juga. Minimal untuk memberikan gambaran kepada ketua mempersesi dan juga eksekutif komite. Siapa sih pemain ini? Ya kan? Dan juga apakah memang betul dia ada ketertarikan membela Indonesia? Iya. Lalu kedua memang dia punya nasab tersambung ke Indonesia. Oke. Nah ini sangat penting menurut saya. Karena pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang mempunyai darah Indonesia. Itu minimal darahnya itu generasi keberapa? Sampai kedua. Jadi... Berarti neneknya? Nenek atau kakek. Nenek atau kakek maksudnya? Ya, generasi nenek atau kakeknya ya? Betul. Kalau diatasnya lagi udah tidak bisa? Tidak eligible. Oke. Nah jadi misalnya kita kasih contoh Sean Patinama. Sean Patinama itu generasi pertama. Generasi pertama? Karena ayahnya itu dari Semarang. Oh. Kalau Jordi kan dari kakek, dari neneknya. Begitu juga Sandy. Sandy. Dan yang ketiga pemain keturunan U20 itu juga dari kakek maupun nenek. Jadi yang paling dekat itu sebetulnya Sean Patinama. Oh sebetulnya dari ayah. Sebetulnya dari ayah langsung ya? Emilio Odero saya pikir ya secara umum dia mungkin diplomatisnya begini. Pertanyaannya, mungkinkah dia bisa menggeser posisi donor rumah? Berat. Berat ya. Dan... Mimpi sih boleh. Mimpi. Boleh, mimpi boleh. Tapi berat kayaknya. Berat ya. Dan mungkin tantangan juga buat kita sebetulnya. Timnas kita Alhamdulillah kemarin menang lawan Burundi ya. Iya. Satu kali menang dan satu kali sering. Ranking kita tuh... Naik ke 149. Nah, saya rasa semakin kita kompetitif ya kan. Semakin timnas kita rankingnya juga semakin naik ya. Naik dalam arti kata lebih turun ya kan. Kalau disini kan. Maka menurut saya orang juga akan semakin tertarik. Betul. Dan apabila kita... Everybody wants to be in a winning team kan. Semua orang itu mau di tim yang menang kan. Kalau kita consistently winning ya kan. Misalnya kita menjadi champion di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Kemudian kita bisa compete di Asian Cup dengan baik ya. Betul. Itu juga... Itu akan membuka banyak pintu. Pasti. 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 Saya tahu pasti. Semenjak Jordi dan Sandy berhasil dinaturalisasi. Banyak. Itu... Banyak yang mengontak saya waktu itu. Pemain-pemain... Ya. Yang dulunya mungkin kurang tertarik. Kurang tertarik. Tiba-tiba memberikan sinyal-sinyal. Tapi... Kualitasnya? Bagus dong. Di atas mereka atau? Sebanding. 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 Saya pikir ini kan menunjukkan bahwa Indonesia is getting serious about this gitu kan. Nah. Saya pikir itu ada sinyal juga yang... Yang positif lah ya. Sinyal positif yang dikirim kepada kesuksesan naturalisasi Jordi dan Sandy. Dan sekarang Shane Patinama ya. Bahwa Indonesia is serious. When it comes to improving their FIFA range. Bahwa Indonesia sangat serius. Betul. Untuk meningkatkan ranking FIFA. Dan juga... Kita ngomong naturalisasi. Kadang-kadang sebetulnya... Saya juga percaya naturalisasi itu bukan solusi. Bukan berarti... Oh kita harus naturalisasi. Bukan. Bukan seperti itu. Saya melihatnya itu seperti... Empat sehat, lima sempurna. Gimana tuh? Maksudnya pertama... Adanya talenta lokal di Indonesia. Dan itu melimpa ruah. Banyak. 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 Kita punya talent. Lalu... Pertanyaan yang kedua. Apakah kita punya coaching yang bisa membantu talenta ini... Bisa berkembang. Bisa berkembang. Ya kan? Kemudian yang ketiga ada gak facilities yang mendukung. Betul. Keempat ada gak club nih. Ya kan? Yang menjadi tumpuan rumah bagi pemain ini. Menempa karirnya. Dan club. Club banyak. Tapi yang profesional. Betul-betul profesional mungkin... Masih belum... Masih belum banyak. Belum banyak. Nah. Yang terpenting lagi dari selain day club itu... Pastikan ada kompetisi kan? Ya. Setuju. Karena kalau... If you don't have competition... How can you improve kan? Nah. Kalau kompetisinya bagus ya kan? Berlangsung secara reguler ya kan? Maka ini akan menciptakan timnas yang baik. Betul. Nah baru kalau dibutuhkan tambahan. Ada yang disebut pemain keturunan. Nah inilah yang disebut naturalisasi. Jadi empat sehat, lima sempurna. Lima sempurna. Dan ini dilakukan sekarang oleh Italia misalnya contohnya. Mungkin Italia mungkin sudah melakukan sebelumnya ya. Saya berikan contoh baru-baru ini nih. Roberto Mancini, pelatih timnas Italia. Yang di tahun 2015 pada saat dia memimpin Inter Milan kalau tidak salah. Dia mengatakan hanya pemain yang lahir di Italia saja. Yang berhak membela timnas Italia. Tapi apa yang terjadi? Baru-baru ini dia memanggil pemain Buka Juniors. Menarik statementnya ya? Menarik statementnya. Dia mengatakan bahwa dunia sudah berubah. Ya kan? Dia memanggil pemain yang bernama Matteo Retegui. Iya. Dari Buka Juniors. Yang memang kebetulan dia lagi kacor banget ngegolin ya. Dia kalau nggak salah... Dia sempat rame loh beritanya. Sempat rame ya? Karena maksudnya dia seperti tidak... Kenapa harus manggil dari Liga Argentina gitu maksudnya. Tidak dari Liga lokal yang kualitasnya lebih bagus. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau tim sekelas Italia. Empat kali juara Piala Dunia. Empat kali. Sampai mengirim scout ke Liga di luar Eropa. Sampai ke Argentina. Jujur kelasnya lebih bagus Italia kan? Tentu lebih bagus Italia. Tentu lebih bagus Inggris, Spanyol. Orang-orang Argentina impiannya bermain di Liga Italia, Liga Inggris kan? Betul. Liga Spanyol. Nah sekarang yang dilakukan oleh Mancini justru memanggil pemain keturunan. Dan di dua game Retegui mencetak dua gol. Setidaknya itu ada sedikit validasi lah. Ya kan? Minimal checklist tuh. Checklist di dua game awal ya. Nah ini membuktikan bahkan Itali sekarang juga sedang membidik pemain Argentina Italian ya. Berumur 17 tahun. Jadi kalau orang berbicara mengenai naturalisasi itu untuk timnas senior. Kata siapa bos? Ya kan? Asraf Hakimi. Asraf Hakimi itu besar di Spanyol. Kemudian timnas Maroko mengidentifikasi Hakimi. Oh dia ini sebetulnya kan keturunan Maroko. Maroko betul. Direkrut oleh Maroko. Jadi Asraf Hakimi bermain untuk Maroko sejak umur 18 tahun. Kemudian lanjut di 20 sampai di senior. Jadi dunia ini sudah berubah gitu loh. Ya ya. Konteksnya bahwa ada pemain diaspora, pemain keturunan ini sudah realitas. Pertanyaannya. Apakah kita willing to take that apa? Apakah kita akan take that, take that, take disadvantage or not? Ingin memaksimalkan potensi ini atau tidak? Itu saja. Atau seberapa besar sih yang diinginkan di suatu tim itu ada pemain keturunannya. Ya kan? Ditentukan saja komposisinya. Misalnya. Oh hanya 20%? Ya. 70-30 kok. 70-30 gitu. Saya berikan contoh misalnya di timnas senior kita. Ya. Dan timnas U20. Ada tiga pemain keturunan. Timnas U20. Justin Habner. Kemudian Ivar Jenner dan Rafael Struich. Nah. Kalau ketiga-tiganya main dari menit pertama di starting 11. It means artinya apa? Ada sekitar 27% pemain keturunan. Tapi kalau kita lihat di skala yang lebih besar di satu tim 21 orang 23 orang. Berarti itu sekitar 14%. Ya. Ya kan? Kecil kan? Kecil sebetulnya. Nah sekarang silahkan saja ditentukan mau berapa sih komposisinya. Komposisinya. Titik tengah, titik cerahnya dimana, titik equilibriumnya dimana yang semua pihak itu bisa happy gitu. Betul. Luar biasa ya sebetulnya kalau bisa dimanfaatkan. Kalau saya sih lebih mendukung sih. Karena mereka kan juga punya darah keturunan Indonesia juga. Itu punya hak juga untuk itu. Apalagi kita tidak mencoba untuk mengindonesiakan orang asing. Ya tidak. Beda-beda cerita. Sebenarnya naturalisasi kan lebih kepada Kristen Gonzalez yang jelas dia adalah orang kelahiran Uruguay. Dia punya darah sana juga. Nggak ada darah Indonesia sama sekali tapi akhirnya dia pengen jadi warga negara itu naturalisasi. Betul. Itu kan yang lima tahun kan ya. Ya itu syaratnya lima tahun segala macamnya kan. Dan yang dilakukan PSSI saat ini kan yang di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 tahun 2006. Yaitu atas dasar kepentingan negara. Jadi mereka tidak perlu menunggu lima tahun. Betul. Nah memang disaratkan itu salah satu syarat FIFA nya adalah mereka itu mempunyai darah. Darah. Hingga ke level kedua. Ya. Kakek ataupun nenek. Ayah ataupun ibu. Jadi kalau memenuhi syarat tidak masalah. Jadi yang kita lakukan ini bukanlah suatu bid'ah. Ini memang within the corridor of statuta FIFA dan statuta PSSI. Tapi tadi saya menarik penasaran dengan ketika tiga pemain ini akhirnya. Menjalankan komunikasi dengan Bang Hamdan kan. Ya. Tadi Jordi Ahmad, Sandy Walls, kemudian juga tadi Sempetinama. Apa yang mereka, apa tanggapan mereka gimana awal ketika menjalankan Bang Hamdan komunikasi? Dulu pertama kali. Langsung dia menerima atau dia sempat pikir-pikir dulu atau gimana? Dulu waktu kami ke Belanda waktu itu ada Pak Hasani. Sani. Kemudian ada saya juga dan juga kita bertemu dengan keluarganya ya. Itu meeting itu sangat kondusif. Sandy Walls itu kalau tidak salah ingin membela Indonesia sejak 6 tahun yang lalu kan. Justru dia udah punya keinginan dari dulu? Iya. Minimal itu yang dia beritahu saya waktu setelah. Setelah dia disumpah, dia kan meluk saya, saya bilang terima kasih banyak Pak Hamdan. Ini adalah impian saya. Iya, ini udah 6 tahun lho saya kayak gini. Akhirnya berhasil. Salah satunya berkat bantuan saya dia sampaikan. Terima kasih banyak Pak Hamdan. Jadi saya juga kaget juga. Karena saya pikir dia baru-baru 2 tahun, 3 tahun juga gitu ya. Ternyata dia bilang harusnya 6 tahun. Memang maksudnya sejak dulu tuh pemberitaan tentang Sandy Walls sangat luar biasa. Bahkan ya beberapa kali dia pakai sepatu ada bendera Indonesia. Kalau nggak salah saya ingin tuh. Kemudian juga beberapa kali Indonesia merayakan kemerdekaan, dia ucapin segala macamnya. Jadi sinyal-sinyal itu udah mulai muncul dari dulu sebetulnya Sandy Walls. Ya kalau misalnya menurut saya ya, ke depannya silahkan saja ditentukan apakah ini adalah approach yang ingin diambilkan. Karena ada satu kesempatan sebetulnya. Di undang-undang yang ada saat ini, undang nomor 12 tahun 2006 ini kan orang itu bisa berkewarganegaran ganda. Terbatas ya, sehingga dia berumur 21 tahun. Sekarang yang dinaturalisasi misalnya, Ifar Jenner, Justin Hamner, Rafael Strucci itu kelahiran 2004. Dengan undang-undang yang nomor 12 tahun 2006 ini, anak yang kelahiran setelah Agustus 2006, dan salah satu keluarga, salah satu ayah ataupun ibunya itulah warganegara Indonesia, bisa mempunyai dua kewarganegaraan. Dengan kata lain dalam waktu 2-3 tahun, kita bisa punya pemain diaspora di luar negeri yang sudah punya paspor Indonesia. Jadi tidak perlu naturalisasi. Dia memang sudah punya paspor Indonesia. Dia sudah WNI. Jadi tinggal dipanggil. Tinggal dipanggil, kemudian dicek saja kualitasnya. Apakah sesuai dengan keinginan pelatih? Kalau dia ternyata main misalnya di U18, ternyata dia suka. Dan pelatih juga suka dengan dia. Ya kan? Dia bisa lanjutkan ke U20 kan? Betul. Nah, ketika dia umur 21 tahun, dia harus memilih. Menentukan. Nah, kalau dia sudah betah, dan dia talentanya dihargai, coachnya suka sama dia, bukan tidak mungkin dia akan memilih. Saya sudah akan menjadi warganegara Indonesia saja. Iya, iya. So, ini yang perlu dilakukan sebetulnya. Kita tahu bahwa ada pemain diaspora kita bermain di klub-klub seperti Sao Paulo. Bayangkan umur 16 tahun bermain di Sao Paulo. Itu adalah talenta-talenta yang luar biasa menurut saya. Makanya waktu itu saya sempat sampaikan, mungkin ada baiknya. Minimal wacana Departemen Diaspora didiskusikan. Iya. Kayaknya ada beberapa negara yang sudah mulai membuat itu. Betul. Yang paling agresif kan Maroko. Maroko ya? Maroko sangat agresif. Bahkan sekarang Itali juga... Karena banyak di Eropa keturunan-keturunan mereka. Betul. Di Perancis. Iya, itu lebih banyak. Iya kan. Kemudian, apa namanya, di Spanyol juga seperti itu. Tapi yang paling banyak misalnya ada juga di Belanda kan. Seperti misalnya Hakim Ziyech. Iya. Hakim Ziyech. Maroko ya. Maroko. Iya kan. Dia bermain di, apa namanya, dulunya dia bermain kan di U18 Belanda. U18 Belanda. Kemudian, akhirnya dia memilih Maroko. Jadi dia di juniornya itu Belanda. Belanda ya. Kemudian dia memilih Maroko. Pada saat dia memilih Maroko, dia dikatakan, kalau tidak salah oleh salah satu legenda Belanda, Marco van Basten, dia telah memilih keputusan yang bodoh. Tapi setelah itu, waktu yang berbicara, Hakim Ziyech ini dengan Maroko itu berhasil maju ke semifinal Piala Dunia. Jadi dia mungkin, nah ternyata keputusan saya tepat kan. Betul, tepat. Kasus Habner sendiri gimana pendapat Bang Hamdan? Ini kan karena kemarin sempat, ya sudah melakukan proses naturalisasi kan, tapi sempat dipanggil ke timnas Belanda kemarin. Iya. Jadi memang gini, Habner itu, saya pertama kali kontak dengan Jason Habner itu Mei 2022. Iya. Ketika saya melihat nama dia ada di list. Nah, kemudian saya diskusi bulan Juni, dia mengatakan bahwa dia siap membela timnas Indonesia. Dia tertarik membela timnas Indonesia untuk U20 ya. Nah, setelah itu memang ada rapat di bulan Juli di kantor PSSI, di mana saya diminta melaporkan pemain mana saja yang sudah mengatakan yes or no. Oke. Dan juga pemain mana yang eligible atau tidak. Karena kan juga harus dicek juga kan, apakah dia memangnya eligible untuk bermain buat Indonesia atau tidak. Ada berapa tuh? Ya, ada banyak lah pada saat itu. Kan yang dicek kan ada banyak kan. Jadi memang... Puluhan lah ya? Enggak, gak sampai puluhan. Oh, gak sampai. Tapi ada beberapa nama, kemudian satu persatu dicek. Nah, Jason Habner itu dari laporan saya, saya mengatakan bahwa Jason Habner adalah grade A. Oke. Ini pemain yang kalau bisa, secepatnya kita mulai proses naturalisasinya, ataupun kalau ingin di scout, secepatnya tim scouting berangkat untuk melihat dia. Itu di bulan Juli, rekomendasi saya. Kenapa Anda berpikir ini? Karena saya tahu, Belanda itu juga ingin memanggil dia kembali. Oke. Gitu. Betul. Dan Jason Habner ini sudah enam kali caps dengan Belanda kan. Nah, dia mengatakan ingin membela tim nasi Indonesia, what are we waiting for? Iya kan? Gercep aja gitu kan. Iya, kalau mau cepet. Betul. Nah, ya barulah mungkin ada satu dan lain hal baru bisa dilakukan di bulan Oktober. Jadi, ketika ada panggilan ke Belanda U20, saya tidak kaget. Karena memang itu udah diprediksi. Pemain ini bagus. Dan informasi yang saya dapatkan, sebetulnya Jason Habner ini juga digadang-gadang untuk dipanggil U23 Belanda. Waduh, makin sulit dong Indonesia ini. Iya. Gimana nih, kalau akhirnya kemungkinannya Habner gimana? Jadi, pada saat saya sudah selesai tugas di PSSI, saya juga sempat dikontak sebetulnya secara informal oleh salah satu eksko PSSI. Meminta bantuan untuk mengontak ketiga pemain ini. Apakah mereka masih berkenan, masih serius gitu ya, untuk membela U20. Timnas U20. Itu di bulan apa? Itu kalau nggak salah di hari Nisu Saban, kalau nggak salah. Oh, belum lama dong. 7 Maret ya. Itu belum ada informasi soal pilihan dunia rame-rame ya? Belum, belum. Pada saat itu saya cuma diminta untuk memastikan bahwa mereka masih. Dan saya telpon satu-satu, saya juga berbicara dengan orang tuanya ataupun agennya. Mereka mengatakan masih tertarik untuk membela Timnas U20. Masih? Ya. Pada saat itu. Itu di bulan ke lalu lah ya. 7 Maret waktu itu. 7 Maret ya. Terus kan, saya waktu itu diminta secara informal. Itu saya sudah lakukan. Terus, sampai sekarang update-nya gimana? Sampai sekarang, ya. Apalagi udah main lagi sama Belanda? Ya, mungkin saya tidak tahu ya. Belum ada informasi. Karena pada saat itu, saya ingat banget 7 Maret pagi saya ditelepon, saya dimintai bantuan. Saya bilang, saya sudah tidak lagi mengurusikan. Tapi saya diminta bantuan secara informal saja mengontak mereka sementara. Lalu saya lakukan hal itu. Jadi saya telpon Ivar, saya telpon Justin, saya telpon Rafael. Dan semuanya kompak masih serius untuk membela Indonesia di Piala Dunia U20. Membela Timnas U20. Itu saya laporkan. Tapi memang mereka meminta secara spesifik agar dilakukan Zoom conference call. Karena mereka juga ingin... Butuh kepastian? Ya, butuh kepastian. Saya sampaikan hal tersebut. Setelah itu saya kurang lebih tidak mengurusi hal-hal yang sifatnya terkait keinginan mereka ataupun keinginan PSSI. Kalaupun mereka WA saya paling bercanda-bercanda saja. Tapi sekarang nih yang lagi rame kan Piala Dunia nih sempat tertunda ataupun bisa batal juga ini gimana nih? Mereka sendiri ada sempat ngubungin Bang Hamdan atau...? Ya, semalam mereka nelfon saya. Oh gitu? Ya. Apakah keinginannya akhirnya jadi ragu? Saya bilang kita harus positive thinking. Dia harus ragu nggak atau gimana? Nggak, saya mengatakan ini kan kita belum tahu apa-apa kan. Jadi sekarang kita positive thinking saja. Saya semangati mereka lah. Ya. Saya semangati mereka. Emang apa yang ditanyakan sama dia? Ya mereka kan dengar kabar mungkin Piala Dunia U20 tidak jadi gitu kan. Terus gimana? Gue nggak akan main di Piala Dunia dong nih? Mungkin nanti ada repercussion-nya apakah... Mungkin mereka... Kita tidak tahu kan berita seperti apa yang mereka terima kan. Cuman saya bilang sama mereka. Saya tanya sama mereka. Saya sebenarnya saya nelfon cuma saya ditelepon oleh satu orang. Dan juga keluarganya. Saya mengatakan begini. Apakah kamu masih tertarik membela Indonesia? Itu kemarin? Iya kemarin. Kepada salah satu pemain tersebut. Kemain itu? Dia bilang saya masih tertarik Pahamdan. Oke kalau begitu walaupun saya di luar PSSI. Insya Allah saya bantu. Bantu. Gitu. Jadi kamu positive thinking aja. Nggak usah panik ya? Nggak usah panik. Biarkan saja dulu. Lalu kita dengarkan apa sih sebetulnya pemberitahuan resmi dari FIFA. Dan apa namanya PSSI seperti apa gitu kan. Insya Allah ada jalan keluarlah. Ya kan. Kita juga mengharapkan yang terbaik. Siapa sih yang nggak mau menghost Piala Dunia U20. Ya kan. This would be a great honor for us gitu kan. Suatu juga milestone buat kita. Apalagi pemain yang sudah berlatih dengan serius. Pelatih yang sudah menyiapkan. Kemudian fans sepak bola kita yang sudah tidak sabar melihat. Timnas U20 bermain di kompetisi tertinggi di dunia di level tersebut. Kalau sampai Piala Dunia akhirnya batal. U20. Mereka naturalisasi proses tetap berjalan dan akhirnya menjadi WNI. Mau bahasin nggak sih kira-kira? Kalau saya rasa nggak. Enggak ya. Kalau saya rasa nggak. Karena kenapa? Kita mendapatkan pemain yang dapat membantu timnas kita setidaknya untuk 10 tahun ke depan. Ini early investment dong. Iya. Ya kan. Coba kita lihat. Oke kita lihat. Justin Habner. Main di U18 Belanda. Ngelawan Perancis starting 11 loh dia. Mulai ya. Berarti he's good. Ya. We know he's good. Ya kan. Lalu kedua. Rafael Struich. Rafael Struich sudah bermain di first teamnya Ado Denhat. Ya kan. Walaupun saat ini dia cedera. Yang ketiga Ivar Jenner. Ivar Jenner itu bermain di. Sekarang dia mengikuti latihan dengan first team loh. Utrecht di divisi satu. Oke. Jadi pada saat Ivar menelpon saya. Dia itu baru saja selesai latihan di first team Utrecht. Utrecht. Dan ini pemain yang menurut saya. Tiga pemain yang. Kualitasnya. Sangat baik gitu. Jadi kalau kita bisa mendapatkan mereka. This is good. Ya kan. Kita mendapatkan. Apa namanya. Backbone of the team kan. Mulai dari defender. We have midfielder. And we have forward. Jadi. I think it's a good. It's a good acquisition. Buat kita. Gak masalah menguntungkan. Karena ini prestasi jangka panjang juga. Tapi. Buat mereka. Kecewa gak nih. Aduh gak jadi main piala dunia. Ini dia. Ya kita. Kita lihat dulu kan. Kita. Kita tidak berani mendahului. Allah. Ya ini kan misalkan kan. Misalkan. Aduh sangat. Ya maksudnya sangat disayangkan juga sih ya. Ya tentunya mungkin kan. Sebagai. Apa namanya. Pemain yang. Ketika saya approach mereka kan. Ya kan. Introduction saya kan. Saya special envoy. Utusan khusus. Kemudian. Apa namanya. Kami tertarik. Untuk berbicara dengan kamu. Tentang possibility. Bermain. Di piala dunia U20. Itu kan. Tesis statement saya. Pada saat approach mereka itu kan. Itu kan. Lalu kemudian ada percakapan. 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 Tapi kan. My introductory. Apa. My introductory remark itu kan. Adalah. Pemain. Apa. Cochin Tayong. Mengidentifikasi anda. Sebagai. Tambahan pemain untuk piala dunia U20. Ya kan. Ya kan. Jadi kan itu kan. Wah menarik nih. Aduh iyalah. Piala dunia nih. Kapan lagi gue bisa main sana ya. Betul. Dan untuk karir mereka juga kan. Ya betul. Jadi kan. Kalau saya lihat ini kan. Win-win solution. Sebetulnya. Sebetulnya. Kalau sampai nggak jadi. Ya nggak win-win solution jadi dong. Tapi. PSSI. Sampai saat ini. Sempat masih menghubungi. Karena pergantin pengurusan kan. Ya ya. Pak Iwan Bule sudah tidak menjabat lagi. Dan sekarang Pak Eric Thohir. Dari. Kepengurusan sekarang ada. Kadang-kadang ada komunikasi ya. Kita silaturohim terus terjadi. Masih. Masih tetap minta bantuan juga. Untuk komunikasi dengan beberapa men itu. Secara umum sih. Kayaknya mereka sudah handle sendiri. Cuma pernah kan kemarin pada saat itu. Ya kan. Tapi masih ada komunikasi lah ya. Masih baik ya. Masih. Selalu baik lah. Nah bicara proses naturalisasi tiga ini kan. Ya. Bisa dibilang masih. Kurang gercep ya. Karena kan mereka juga pengen cepet. Tapi. Agak lambat. Sebenernya proses naturalisasi sulit apa sih. Karena. Mineral olahraga juga pengen tahu nih sebenernya. Berapa kementerian yang terlibat. Kemudian. Ya. Yang bikin sulit tuh apa gitu. Jadi memang. Naturalisasi itu kan. Prosesnya itu panjang. By default itu panjang. Melibatkan. Empat kementerian kan. Kemudian melibatkan DPR. Melibatkan badan intelijen negara. Hingga melibatkan Presiden Republik Indonesia. Betul. Jadi memang. In itself itu prosesnya itu kan panjang. Panjang. Misalnya kalau misalnya kita jabarkan ya. Detail by detail ya. Pertama adalah request dari pelatih. Kemudian komunikasi dengan pemain tersebut. Ya. Kemudian pemain tersebut setuju. Kemudian surat ini disiapkan. Dikirim ke Kemenpora. Ya kan. Dari Kemenpora keluar rekomendasi. Dari keluar rekomendasi. Kemudian dikirim ke Setnek. Eh sorry. Ke Kumham dulu. Ke Kumham. Kumham setelah itu. Dievaluasi. Eligibility nya secara hukum. Kemudian dikirim ke Setnek. Dan di Setnek itu ada juga. BIN nya juga terlibat. Dari Setnek itu. Ke DPR. Sidang Paripurna pertama. Kemudian. Komisi 3. Komisi 10. Sidang Paripurna. Terus kemudian. Kembali kepada Presiden. Untuk ditandatangani. Kepresnya. Setelah Kepresnya selesai. Maka ini akan dikembalikan kepada Kumham. Untuk pemanggilan Sumpah. Setelah pemanggilan Sumpah selesai. Maka dia. Menjadi warga negara Indonesia resmi. Kemudian diurus KK. KTP. Paspor. Dan perpindahan federasi. Yang melibatkan FIFA. Jadi memang. Perjalanannya memang. Apa namanya. Cukup. Cukup panjang. Jadi memang membutuhkan kesabaran. Iya. Kesabaran. Tadi. Menarik. Pembuatan KTP. Kakak tadi kan. Kemudian tadi. Ya kakak sih yang saya ingin. Kalau KTP oke buat perorangan. Kakak itu gimana ya. Ya kakaknya didaftarkan. Di rumah. Rumah seseorang lah. Seseorang. Oh jadi. Harus ada. Keluarga yang menampung ya. Betul. Betul. Kalau saat ini. Ya kan. Maksudnya yang menampung siapa nih. Saudara-saudara mereka. Dekat-dekat rumahnya lah. Masa ada yang menampung kan. Betul memang. Ya kakaknya gak mungkin sendiri kan. Betul. 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 Dan itu. Ya pasti harus ada yang menampung. Dan ini saya juga. Jadi pertanyaan. Ya. Kesiapa nih ya. Ditampung ya. Jadi. Bukan ke janda atau apa kan. Kalau itu milih siapa. Itu memang kita siapkan lah. Dengan. 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 Apa namanya. Tokoh. Yang berkenan. Untuk. Menerima mereka. Gak asal juga ya. Gak asal lah. Kita harus kenal. Kita juga. Jelaskan dulu. Gitu kan. Ya. Yang paling penting kan juga. Semuanya itu berdasarkan undang-undang. Semuanya rapi. Gitu kan. Balik lagi om. Bicara pemain naturalisasi. Sebetulnya ada standar yang. Apa sih. Standar-standar yang. Dan itu. Biasanya standar itu. Siapa yang mengeluarkan. Jadi. Pertama itu. Standar itu. Memang ditentukan oleh pelatih. Oh pelatih ya. Bukan Dirtek. Mungkin. Biasanya itu. Pelatih dan Dirtek itu. In close communication ya. Oke. Jadi memastikan bahwa. Secara teknis memang. Pemain ini mumpuni ya. Mungkin. Bisa. Dua kali lipat. Kemampuannya. Dan lain sebagainya. Itu evaluasi teknis dari mereka. Kemudian juga. Mereka itu. Mempunyai darah Indonesia. Darah Indonesia. Ketiga itu. Biasanya kan juga di cek. Pemain ini. Apakah ada injurinya. Atau tidak. Gitu kan. Terus kemudian. Wataknya seperti apa. Itu. Apa namanya. Ada analisa in greater detail juga. Gitu. Terus kita. Kita mengharapkan juga. Pemain ini juga. Mempunyai waktu yang cukup gitu. Untuk membantu timnas kita kan. Iya. Karena kan. Tidak. Umurnya. Saya batasan umur ada juga ya. Betul juga. Jadi kan. Di pertimbangkan juga banyak faktor. Setidaknya misalnya saya waktu itu membuat paparan mengenai KPI dari pemain naturalisasi. Oke. Itu KPI nya itu. Ada KPI individual. Ada KPI team. Misalnya KPI team nya itu. Pertama. Apakah dia itu bisa membantu meningkatkan permainan timnas kita. Iya kan. Kedua. Apakah dia bisa membantu timnas kita naik ranking FIFA nya. Sebelum dan sesudah. Ketiga. Apakah dia bisa membantu timnas kita mendapatkan kemenangan ataupun kejuaraan. Memenangkan kejuaraan tertentu. Iya kan. Nah ini dari KPI secara tim. Kemudian secara individu juga ada tiga. Pertama. Apakah pemain tersebut bisa berintegrasi dengan baik dengan tim. Dan menjadi positive member of the team. Iya kan. Ini yang pertama. Transfer knowledge nya juga. Iya kan. Ini yang disebut positif. Kalau misalnya dia masuk ke tim nasional kita. Kemudian dia menjadi disruptive. Wah ini bahaya nih. Bahaya benar. Jadi dia harus jadi positive member. Dia bisa mengayomi. Bisa bersosialisasi. Dan juga bisa transfer of knowledge kan. Memotivasi. Kalau standar ini harus ada di Liga juga nih. Pemain main asing masuk Liga ini harusnya ada. Iya kan. Benar kan. Mungkin ya. Harusnya. Tapi setidaknya ini KPI yang kita buat. Yang waktu itu disetujui oleh ketum PSSI sebelumnya. Lalu kedua. Bagaimana permainan dia. Iya kan. Itu dilihat berdasarkan observasi dan juga data. Biarkan data yang berbicara. Oke. Yang ketiga apakah dia memenangkan individual awards. Contoh misalnya kemarin kita lihat Jordi mainnya bagus ya. Di lag pertama dan lag kedua. Secara umum bagus. Itu kan berdasarkan observasi dan data juga mendukung kan. Betul. Dan misalnya contoh ketika di IFF. Dia itu. Masuk. Masuk base 11 kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa secara individu juga dia. Memukau gitu kan. Ya. Tapi itu KPI individu. KPI timnya adalah memenangkan. Ya. Suatu kejuaraan. Ataupun membantu. Timnas kita memenangkan suatu kejuaraan. Ataupun kemenangan penting terhadap rival. Misalnya seperti itu. Ataupun. Tim-tim yang kita anggap itu memang sebagai tim yang. Sulit ya. Sangat sulit untuk di kalahkan oleh Indonesia. Kita tahu bahwa rival kita Vietnam dan Thailand kan. Dan itu masuk ya Jordi amat disitu. Betul. Jadi. Dengan KPI tersebut. Kita. Saya pikir. Kita bisa menilai. Bisa mengevaluasi. Apakah memang naturalisasi yang telah terjadi. Memang betul-betul bermanfaat. Menurut saya fair kan. Ya. Betul. Setuju saya setuju. Setuju. Kalau yang mungkin. Ya banyak juga ya. Naturalisasi kan. Tadi dibilang. Ya kepentingan untuk negara tadi. Ini kan lebih banyak kepentingan negara. Punya standar yang bagus. Ada juga naturalisasi yang memang. Sebelumnya ya. Bukan saya menilai sebelumnya jelek. Tapi setidaknya. Ada juga. Ya. Yang asal naturalisasi aja kemarin gitu loh. Ya. Yang akhirnya tidak memberikan. Imbas yang luar biasa kepada timnas kita gitu. Betul. Ya nanti mungkin setelah karirnya selesai. Dengan timnas. Kita bisa buat. Buat. Buat hitung-hitungan tuh. Ya kan. Ternyata ini sukses. Ya kan. Misalnya. Lima kategori kan. Ini kan misalnya. Kategori tiga cukup. Cukup baik gitu kan. Kemudian. Empat sangat baik. Lalu. Super acquisition. Nah itu kita bisa menentukan gitu kan. Di mana itu. Tetap ada raportnya ya. Raportnya gitu kan. Jadi kan untuk saat ini kan terlalu dini juga kan. Baru beberapa caps kan. Tapi kan minimal kita sudah dapat gambaran kan. Oh oke. Saya sih penasaran di Piala Asia nanti. Semoga semua kumpul ya. Iya. Semoga udah bisa main. Sudah kumpul. Yang saya lihat di kemarin aja. Dua pemain yang luar biasa ya. Menurut saya. Main di lini belakang itu udah. Wah. Mainnya enak banget. Siapa? Kita lihat kemarin kan. Ada Jordi Ahmad. Sama siapa? 30. Yang main di Inggris. Elkan Bagot. Elkan itu bukan pemain naturalisasi. Elkan itu pemain Indonesia. Itu Indonesia. Indonesia. Karena dia memang pemain Indonesia. Karena dia memang sejak awal adalah mempunyai warga negara Indonesia kan. Oke. Jadi dia tidak dinaturalisasi. Iya kan. Walaupun sebetulnya saya lebih suka tidak ada namanya sebutan pemain naturalisasi. Betul ya. Karena naturalisasi itu hanya prosesnya. Proses pewarga negaraannya. Ketika hasilnya itu adalah warga negara Indonesia. Ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Dia bersamaan. Dalam hukum dan pemerintahan. Hak yang sama. Hak yang sama. Pemain naturalisasi dibatasi di tiap klub. Masih mentara. Saya pikir kalau. Kita ngomong naturalisasi itu cuma proses pewarga negaranya aja. Iya. Setelah di WNI punya hak sama dong. Ketika dia sudah jadi pemain timnas. Ketika dia sudah jadi warga negara Indonesia. Dia sudah jadi WNI titik. Ketika dia sudah menjadi pemain timnas. Dia pemain timnas titik. Bukan pemain timnas naturalisasi. Udah bukan itu lagi. Harus tidak boleh ada perbedaan apapun. Dia adalah pemain timnas kita. Siapapun dia kita support. Karena itu. Sudah melalui proses yang legal. Ya kan. Dan juga sudah melalui proses teknikal. Karena teknikalnya dari pelatih kan. Legal kan dari segi hukumnya saja gitu. Jadi. Ketika sudah pemain timnas. Dia adalah pemain timnas kita. Berarti Bang Hamdan. Setuju gak kira-kira kalau ada aturan itu di legal? Saya terus terang tidak setuju kalau gitu ya. Karena. Kan tidak ada muslim naturalisasi misalnya gitu kan ya. Kalau sudah sahadat. Ya sudah muslim gitu kan. Ya kan. Dan sama juga ketika seseorang itu. Menjadi pemain. Apa namanya. Menjadi warga negara Indonesia. Dia kan harus mengucapkan sumpah. Jadi kalau misalnya kita baca di SK Presiden ya. Penetapan warga negara itu disebutkan. Presiden Republik Indonesia memberikan. Kewarga negaraan kepada saudara A misalnya. Ya kan. Yang dimaksud adalah. Saudara A harus melakukan sumpah. Dan apabila saudara A itu tidak melakukan sumpah. Kalau gak salah selama 60 hari. Ataupun 90 hari. Maka ini batal. Jadi apabila seseorang itu belum disumpah. Dia belum jadi WNI. Ya kan. Setelah dia jadi WNI. Setelah dia disumpah. Dia adalah warga negara Indonesia. Titik. Tanpa perbedaan. Tidak. Tidak boleh ada perbedaan. Kan itu kan istilahnya dia. Kalau dalam agama Islam kan. Dia sudah bersahadat. Begitu bersahadat. Muslim. Titik gitu kan. Gak boleh diskrim dong ya. Muslim naturalisasi. Mu'ala gitu kan. Gak bisa gitu kan. Tapi saya dengar tuh. Bener gak sih Bang ya. Kalau pemain naturalisasi ini. Mereka mendapatkan uang dari PSSI. Betul gak Bang? Saya tidak pernah menerima uang. Dan mengirim uang kepada mereka. Enggak ada ya. Semua tahun saya tidak. Setelah dinaturalisasi dapat uang itu enggak ya. Saya tidak pernah mengurusi. Apa namanya. Naturalisasi yang ada uangnya. Enggak ada ya. Saya juga tidak menerima apa-apa. Kok mereka nerima. Hucuran dong ya. Tapi kalau lagi TC. Nerima. Ya itu kan. Kan uang jajan itu mah. Itu semuanya kan. Iya semuanya. Uang harian ada. Nah bicara proses naturalisasi. Kalau Bang Hamdan sendiri merasakan. Apa sih yang menjadi kesulitan. Saat proses ini mah. Saya rasa sih bukan sulit ya. Tapi memang. Proses pewarga negara itu memang kompleks. Dan membutuhkan. Kesambaran. Koordinasi. Dengan banyak pihak gitu kan. Dan juga tentu ada. Karena prosesnya kompleks. Maka memang ada waktu yang dibutuhkan juga. Dan kita. Saya pikir. Alhamdulillah kan. Dukungan yang diberikan pemerintah kan luar biasa kan. Terhadap sepak bola. Tentunya mereka juga mengharapkan. Pemain yang di naturalisasi cepat selesai. Dan bisa segera membela timnas. Jadi. Kita sangat mengapresiasi. Yang dilakukan oleh. Apa namanya. Pemerintah. Dan juga federasi. Yang telah berusaha. Sekuat mungkin. Agar. Ini cepat selesai. Selesai. Ya. Tapi pernah gak agen. Ada agen dari luar negeri. Minta. Bang ini. Pemain saya naturalisasi lumayan. Ada gak? Jadi. Seperti itu ada. Ada. Ya kan. Ada yang pemainnya sendiri. Gitu kan. Kadang-kadang saya hanya. Saya menjelaskan begini. Proses naturalisasi itu dimulai. Ketika ada permintaan resmi dari pelatih timnas. Oleh sebab itu. Kita gak bisa mengajukan gitu ya. Ya. Saya sarankan adalah mengontak pelatih timnas. Kalaupun tidak. Apakah ada football CV. Biasanya mereka mengirim football CV. Entah itu dalam bentuk CV KPDF. Ataupun mereka ditransformart video dan sebagainya. Saya melakukan kertesi dengan mengirimkan itu. Kepada tim kepelatihannya Coach Sintayo. Jadi. Biarkan mereka yang mengevaluasi. Dan juga kita juga menghormati juga keinginan mereka. Jadi. The least we can do. Kita dengar. Oke kita minta dokumen mereka. Misalnya. Football CV. Informasi terkait mereka. Kita forward saja kepada tim kepelatihan. Kalau tim kepelatihan kemudian berminat. Pasti tim kepelatihan akan membuat surat resmi kepada federasi. Untuk memulai proses naturalisasi seseorang. Ataupun mulai initiate konteks secara formal. Oke 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 oke. Nah. Bicara pemain naturalisasi. Kan abang sudah. Ya. Bisa dibilang. Sukses ya. Dengan mendaratkan beberapa pemain top lah. Ya Sandy Walls. Sebenernya tadi Jordi Ahmad. Nah. Di antara yang sudah pernah didaratkan. Atau pernah akhirnya. Sukses jadi naturalisasi. Di Indonesia jadi WNI. Siapa yang paling spesial bang? Anak. Spesial itu dalam arti mungkin. Dari proses perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian juga ya. Emang ini. Satu pemain yang sangat luar biasa juga gitu. Saya pikir semuanya spesial. Spesial. Semuanya spesial. Dan mereka itu mempunyai karakter yang unik masing-masing. Jordi. Sejak awal saya sudah melihat dia bawa leader. Jordi itu sangat eager dan straight forward. Jordi itu. Kalau kita lihat ya. Dia di klub manapun ya. Dia akhirnya berhasil menjadi kapten ya. Karena memang dia punya leadership qualities. Dan dia sangat frank. Dan sangat friendly dan humble. Jordi Ahmad itu. Nah Sandy Walls misalnya. Sandy Walls spesial. Kenapa? Spesial karena dia memang sudah menginginkan menjadi pemain timnas kita. Sudah lama. Ya kan. Shane Fatinama spesial karena apa? Karena saya melihat Shane Fatinama itu kayak adik saya lah. Orangnya itu. Apa namanya. Masih muda gitu kan. Dan eager gitu kan. Apalagi dia. Pernah berbicara dengan ayahnya. Mendiang ayahnya mengatakan. Kalau kamu bisa. Kamu bilang lah. Timnas Indonesia. Itu kan spesial. Begitu juga dengan. U20. Ivar Jenner. Ivar Jenner itu spesial. Karena apa? Ivar Jenner itu sangat humble. Sangat mature. Keluarganya sangat baik ya. Justin Hamner kualitasnya spesial. Raphael Struich. Itu. Apa namanya. Mempunyai intelijen yang sangat baik. Jadi. These kids are very special. Begitu juga. Tiga pemain senior yang. Sebelumnya. Telah kita berhasil. Betul. Apa namanya. Naturalisasi. Jadi semuanya spesial ya. Yes. Yes. Very special. Tapi kalau yang paling sulit prosesnya. Siapa? Sebetulnya gampang sih. Gak susah. Sebetulnya naturalisasi itu. Karena misalnya contoh gini ya. Ivar Jenner. Justin Hamner. Dari bulan Juli itu. Mereka sudah bilang iya gitu loh. Oh. Mau apain lagi gitu loh. Gak ada yang sulit ya. Berarti ya. Ya kan. Jadi sebetulnya dari segi. Dari segi. Keinginan mereka sudah ada. Ya kan. Sekarang kan tinggal. Pelatihnya. Betul-betul mengirim surat rekomendasi resmi. Mengatakan iya atau tidak. Itu saja. Begitu. Begitu juga Rafael Struich. Rafael Struich juga. Ketika. Ada permintaan dari. Kocin Tayong. Untuk melihat dia gitu. Kita menjelaskan bahwa. Keinginannya seperti ini. Dan memang. Kalau kamu lulus trial ini. Kocin Tayong akan meminta kamu. Untuk memulai proses naturalisasi. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Jadi. Mereka sempat ikut tesnya di. Eropo EO TV. Di Turki. Betul-betul. Jadi. I think. Saya suka sekali mengontak pemain langsung. Oke. Mengontak pemain langsung. Setelah saya juga bertanya kepada mereka. Kamu tertarik nggak? Kemudian. Kalau boleh tahu. Apa sih rencana karir plan kamu. 5 tahun ke depan. Ngobrol aja. Saya. Saya selalu memperlakukan mereka itu. Seperti teman saya sendiri gitu. Supaya. Mereka itu komunikasi dengan saya juga cair. Iya. Iya kan. Oke. Jadi kapanpun. Ya suka dikabari juga gitu. Oke. Bang Amdan. Kalau. Bener nggak sih kalau. Apa ya. Pemain keturunan itu bisa. Kita gaet tanpa naturalisasi. Bisa kan. Tadi kan saya jelaskan. Jadi. Ketika. Kita tuh ada undang-undang duwi keluarga negaraan terbatas. Dan ini sudah berlaku. Nah. Nah. Saat ini. Yang eligible itu adalah. Individu yang lahir setelah. Tahun. 2006. Agustus 2006. Nah. Saya katakan tadi. Banyak pemain-pemain muda kita. Yang ibu atau ayahnya WNI. WNI. Dia itu pemain keturunan. Karena mungkin mixed marriage ya. Mungkin ibu atau ayahnya itu. Orang. WNA. Ya. Kemudian menikah dengan WNI. Jadi dia itu sudah punya paspor Indonesia. Jadi untuk yang seperti ini. Ini tinggal dipanggil aja. Seperti misalnya contoh. Anak-anak kita yang ada di Qatar. Ataupun di Middle East. Rata-ratakan paspornya. Paspor Indonesia kan. Iya. Jadi. Mereka itu ya WNI gitu loh. Mungkin kalau misalnya mixed marriage juga. Mereka masih punya paspor Indonesia. Nah ini yang saya rasa. Kenapa sih. Ini. Menurut saya ide yang minimal. Perlu didiskusikan. Departemen diaspora ini. Pertama untuk scouting pemain-pemain yang demikian. Ya kan. Kedua membuat. Database yang komprehensif. Yang ketiga itu. Adalah bagaimana kita juga membantu. Pemain Indonesia. Bermain di luar negeri. Dengan network yang sudah terjalin. Iya kan. Misalnya ketika kita. Ke Belanda. Kita kan berbicara dengan banyak klub. Iya. Nah klub itu disana pasti. Dia akan nanya. Ada gak sih pemain. Wonder Kid kamu. Iya. Yang menarik gitu. Kita juga pengen tahu kan. Karena mereka kan ada. Scouting limitation juga mungkin di daerah Southeast Asia. Sudah dilakukan belum? Sempat dilakukan belum? Sudah kan misalnya. Siapa? Pada saat kita ke Feyenoord kan. Kita mengatakan bahwa. Ketika ditanya kan. Siapa pemain Indonesia yang U20 yang spesial. Kita sampaikan Marcelino. Rupanya dilakukan. Mereka melakukan pengecekan kan. Iya. Dan Feyenoord tiba-tiba mengatakan tertarik untuk trial. Kita sampaikan saja. Silahkan kontak pemainnya. Ataupun agennya secara resmi gitu kan. Nah itu mereka mendengar Marcelino itu dari kunjungan kita. Oh. Sebetulnya Feyenoord malah justru tertarik dengan Marcelino ya. Iya. Dan saya pikir kan banyak klub yang tertarik dengan Marcelino kan. Ada beberapa klub yang tertarik dengan Marcelino. Cuma ini membuktikan bahwa. We can do this gitu loh. Kita bisa membantu pemain-pemain kita yang tertarik bermain di luar negeri. Membuka pintu. Kita bukan jadi agen bukan. Iya. Kenapa kan jadi agen agen? Oh jangan. Kan menguntungkan. Gak minimal kalau misalnya kita dalam konteks Departemen Diaspora ya. Jadi maksudnya itu adalah kita membantu pemain-pemain muda kita yang ingin bermain di luar negeri. Minimal dibukakan pintu ada trial opportunities ya. Saya waktu itu ngobrol sama beberapa pemain U20. Mereka mengatakan kepada saya ketika saya tanya kamu dalam waktu lima tahun kamu rencananya mau main di mana ataupun mau seperti apa karir kamu. Dia mengatakan pak lima tahun ke depan saya berharap saya bermain di Eropa pak. Menarik juga saya bilang. Oke. Apa namanya semangatnya gitu kan ya. Nah seperti ini kan perlu dibantu kan. Iya betul. Kita kalau bisa membantu membuka pintu kan alhamdulillah banget kan. Buat karir mereka dan juga ingat mereka ini main timnas. Mereka akan kembali untuk timnas kita. Iya betul. Jadi ini adalah cara yang bisa kita membantu mereka juga gitu. Iya iya. Jadi win-win kan karir mereka bagus ketika mereka balik ke timnas juga mereka bawa pengalaman. Bawa pengalaman. Dan tentunya kalau mereka terbiasa bermain di level liga yang kompetitif lah. Misalnya kita bilang Thailand deh. Thailand lebih kompetitif liganya. Iya iya iya. Kemudian Korea Selatan, Jepang, misalnya Eropa ya kan. Nah dengan mereka datang kembali ke timnas saya pikir itu akan membantu timnas. Ya pasti. 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 Ada lagi mungkin yang bisa diajak kemarin selain Marcelino sempat ditawarkan juga? Ya saya menerawakan banyak nama. Oh gitu. Iya dong kan kita berharap kan pemain kita kan. Enggak selain Marcelino ada siapa? Ada deh. Ya mungkin siapa gitu. Bocorahannya gitu kan. Ya kan kita biar tau duluan ya kan. Saya tuh apa namanya waktu itu kita ditanya kita saking semangatnya kan. Masa disebut ini bagus nih. Ini bagus posisi belakang ini. Ini bagus posisi mana yang kamu mau. Ini kan tengah kan. Tengah Marcelino belakang Ferrari ini ya. Jadi kemarin itu waktu di Feyenoord itu saya tuh. Ya namanya juga kita kan ingin anak bangsa itu kan. Ada. Ya kan bermain di klub. Eropa. Eropa gitu kan. Bukan dititip-titipkan ya. Bukan dong. Harus by merit dong. Dan waktu itu saya sampaikan begini. Kita ada pemain yang kualitasnya tidak kalah dengan Mike Klein. Mike Klein itu adalah. Gede banget ngomong gitu mas. Iya dong. Harus kan kita harus membantu. Membantu negara kita. Saya mengatakan ada pemain kita. Usianya tidak jauh beda. Kualitasnya sama seperti Mike Klein. Mike Klein itu siapa? Itu adalah Kapten U18 Belanda. Terus tiba-tiba saya ngomong kayak gitu. Mereka kan kaget. Hah? Siapa? Masa sih. Masa sih kan. Saya kasih. Saya tulisin namanya. Karena dia kan bingung spellingnya gimana nih. Tinggal kalian searching sendiri gitu. Iya kan. Nih namanya. Terus mereka ngecek Youtubenya. Sehari kemudian mereka mengatakan. Ini menarik nih pemain ini nih. Oh ya udah. Langsung saja. Ke pemainnya langsung ataupun ke agennya. Kita kan membuka pintu kan. Ternyata mereka cukup tertarik gitu kan. Mengadakan trial kan. Karena apa? Kenapa mereka butuh trial? Karena memang undang-undang di Belanda itu. Untuk pemain yang 18 tahun itu. Mereka itu harus digaji kalau nggak salah. 135 persen ataupun berapa gitu. Jauh lebih besar daripada pemain lokal mereka. Jadi mereka melakukan sistem proteksi. Jadi pemain dari non EU. Itu harus digaji cukup tinggi. Oke. Bisa kalau nggak salah itu sekitar 8 sampai 10 kali lipat. Gaji standar pemain lokal era divise. Oh. Ya. Jadi sehingga ini. Ini melakukan proteksi kan. Iya. Nah. Bagi klub. Bagi klub-klub besar. Sebenarnya tidak jadi masalah menggaji pemain tinggi itu. Tapi kan yang jadi pertanyaannya. Kalau saya menggaji pemain ini 8 sampai 10 kali lipat. Dari pemain junior saya. Kualitasnya jomplang ini kecemburuan sosial. Iya. Betul. Maka dari itu rata-rata mereka itu ingin memastikan. Misalnya dengan trial dan sebagainya. Betul. Oke. Oke. Karena pemain yang transfer dari non-EU ke Belanda misalnya itu. Mereka itu dianggap melakukan transfer ke tim senior. Mereka tim senior. Tim senior Liga Belanda gitu. Jadi bukan dihitung junior. Iya. Senior ya. Senior. Karena sudah mendapatkan gaji. Betul. Oke. Nah itu misalnya contoh. Misalnya ada pemain A nih. Pemain A dibeli sama Utrecht gitu. Iya. Pemain Indonesia nih dibeli sama Utrecht. Dia itu kalau masuk ke Jong Utrecht gitu. Kemarin. Mbak Guscavi. Guscavi. Ya saya kurang tahu ya. Misalnya kalau ada satu pemain gitu ya. Itu tuh secara teori dia itu harus. Gajinya dia itu harus lebih. Jauh lebih besar daripada pemain junior Utrecht yang ada di situ. Gitu loh. Karena dia itu. Gajinya itu harus di standarisasikan dengan pemain Liga pertama. Itu. Era divisi itu gitu. Saya ada hitung-hitungannya tuh. Kalau nggak salah sekitar 300 ribu euro. Atau berapa gitu. Iya gitu. Jadi. Berapa. 6 miliar ya. Jadi memang. Bagi klub besar sih nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang paling penting. Bagi mereka itu pemain yang memang diboyong ini. Kualitasnya memang wow. Gitu kan. Kalau kualitasnya sama. Dibilang. Lah. Ngapain kamu. Ngapain. Kecumburan sosial yang ada ya. Iya. Betul. Tapi ada potensinya sih pemain lain. Siapa gitu. Habis disebutin nih. Saya pikir. Saya pikir banyak. Banyak ya. Di tim Naso 20 atau di. Sekarang kita lihat pemain kita. Misalnya. Apa namanya. Bag kita banyak yang bagus juga. Bag sempat disebut berarti. Ya. Kita sebutkan aja beberapa gitu kan. Kan. Selanjutnya terserah nggak gitu kan. Ya. Pada saat itu kan. Saya rasa Marcelino juga punya banyak opsi juga. Oh. Oke. Saya kan bukan agen. Saya hanya. Eh ini ada kesempatan. Kesempatan ini gitu kan. Ya terserah. Gitu kan. Nah itu kembali lagi kepada pemain. Ya kan. Kita tentu bangga sekali. Sekarang saya pikir. Marcelino mengambil langkah yang tepat. Misalnya gitu kan ya. Ya. Sekarang dia bermain consistently. Terus dia juga mencetak gol. Segala macam kan. Mungkin. Ini kecerdasan. Apa namanya. Marcelino dan agennya juga. Mencari soft landing. Klub yang soft landing juga. Ya betul. Jadi jangan langsung di atas. Betul. So. It works out well. Iya. Betul sekali. Wah luar biasa ya. Bang Undan. Mungkin terakhir saya pengen. Meminta Bang Hamdo untuk memberikan saran ya. Untuk federasi sekarang. Untuk proses naturalisasi selanjutnya. Ya. Ya. Masukkanlah. Sendaknya tuh. Untuk proses naturalisasi. Kalau memang. Maksudnya. Ada pemain yang sangat luar biasa. Ataupun. Sarannya. Coba bentuk. Diaspora ya. Ya mungkin. Kalau saya berpikir. Ada kesempatan besar. Yaitu. Kita memanfaatkan potensi luar biasa. Diaspora kita di luar negeri. Nah. Kalau mereka misalnya. Punya darah Indonesia. Pertama. Kedua. Punya kualitas yang luar biasa. Ketiga. Mereka menginginkan juga. Untuk bermain di timnas kita. Ini kan sebetulnya kan. Opportunity buat kita kan. Iya. Kita mau ambil atau tidak. Nah. Seperti. Saya pernah juga. Waktu itu. Di bulan Juli itu. Saya melis. Nama-nama potensial pemain. Indonesia di luar negeri. Saya tampilkan. Slide tersebut. Dan menariknya. Mungkin. Semua namanya itu. Akhirnya menjadi. Pemain. U20 Belanda. U20 Belanda. U20 Belanda. Dan itu. Keturunan Indonesia. Gitu. Jadi memang kita ada global talent war gitu kan. Iya. Ya kan. Pasti. Setiap negara itu akan mencoba mendapatkan pemain yang terbaik kan. Pasti. Nah. Seperti yang kasusnya. Mancini kan. Mancini memanggil Rete Gui kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa. Oh. Saya ada kebutuhan striker nih. Rete Gui. Oke. Keturunan. Itali. Oke. Kita naturalisasi. Dan so far. Dia tidak mengecewakan. Nah. Menurut saya. Tidak ada salahnya. Ini dibicarakan. Mungkin bukan saat ini ya. Karena kan. Situasi saat ini tentu prioritasnya adalah. Semoga. Piala dunia U20 tetap di Indonesia. Tapi mungkin ketika ada. Waktu luang. Ya kan. Mungkin ini. Suatu wacana yang. Pantas didiskusikan. Dan juga. Bisa juga. Kemudian dikombinasikan dengan. Keputusan bersama. Berapa persen sih sebetulnya. Ecolibrium itu. Ya kan. Seberapa banyak sih pemain diaspora yang dibutuhkan. Apakah ada. Mau ada limitasi. Atau tidak ada limitasi. Kalau Maroko misalnya. Mereka cukup. Cukup agresif ya. Maroko. Maroko itu di tahun 2021. Kalau tidak salah itu melakukan change of association itu. Sebelas kali. Untuk sebelas pemain. 2021 ya. Menyambut Piala dunia itu. Jadi mereka sangat agresif. Bener-bener. Ya kan. Mungkin. Bagi kita. Wah ini Maroko ini terlalu agresif nih. Terlalu liberal gitu kan. Oke. Kalau gitu kita konservatif. Gitu. Dimana nih yang titik tengah. Titik cerahnya itu. Titik Ecolibriumnya yang mana gitu. Itu bisa didiskusikan bersama gitu kan. Hmm. Dan saya rasa. Kalau memang. Kita. Serius misalnya. Untuk. Menyongsong. Piala dunia 2040 yang ditargetkan kan ya. Ini bisa menjadi salah satu opsi. Salah satu opsi. Yang bisa dipersu ya. Begitu juga dengan empat sehat lima sempurna itu kan. Iya. Ada. Pemain lokal kita yang berbakat. Kemudian coaching yang bagus. Kompetisi yang hebat. Infrastruktur yang mapan. Kemudian ada pemain diaspora. Jadi. Try to bring the best of both worlds gitu. Nah bang. Berbicara departemen diaspora ya bang. Hmm. Sebenernya apa sih fungsinya. Departemen diaspora itu. Jadi biasanya di negara-negara lain itu. Departemen diaspora punya tiga fungsi. Pertama adalah. Menciptakan database yang akurat. Tentang pemain-pemain keturunan di luar negeri. Nah. Karena dari data yang akurat itu. Kita bisa melakukan informed decision kan. Kalau datanya udah gak akurat. Gak bisa dong. Lalu kedua ada. Kedua adalah. Mengontak pemain-pemain yang diinginkan oleh pelatih. Hmm. Apabila mereka tertarik untuk bermain untuk timnas. Lalu yang ketiga. Adalah membantu pemain-pemain kita. Untuk bermain di liga-liga yang lebih kompetitif di luar negeri. Hmm. Ini rata-rata tiga fungsi tersebut. Dan kita melihat bahwa. Ini bisa dilakukan. Karena. Waktu saya. Menjabat sebagai utusan khusus. Tiga hal ini rupanya saya bisa jalankan. Saya bisa jalankan gitu. Cuman saya melihat bahwa. Ini perlu ada tim. Yang lebih. Komprehensif. Ya kan. Untuk menjalankan ini. Dalam federasi gitu. Dalam federasi gitu. Harusnya. Tiga fungsi ini saya pikir. Akan membantu federasi kedepannya. Nah. Kalau memang. Ada departemen diaspora. Siapapun nanti yang. Siapapun orang yang nanti di dalam sana gitu. Saya pikir. Apa namanya. Ketiga fungsi ini. Harus berjalan dengan baik. Dan hasilnya saya percaya akan membantu. Timnas kita juga. Hmm. Kenapa harus. Karena sih banyak pemain-pemain. Hmm. Yang ada di data diaspora itu. Ya. Dan akan terus ada kan. Akan terus ada betul. Akan selalu ada pemain-pemain baru. Dan juga pemain-pemain kita yang ingin bermain di luar negeri juga kan. Iya. Jadi ini. Literally ini. Inaccessible gitu. Gak akan habis-habisnya gitu kan. Betul. Nah tergantung kita. Sebagaimana. Sebanyak mungkin kita mau manfaatkan atau tidak. Ya kan. Nah itu tadi yang saya sebutkan. Apakah kita. Membutuhkan hanya satu dua saja. Atau kan kita membutuhkan lebih banyak. Nah itu didiskusikan gitu. Iya. Tapi opsi itu ada. Ada. Nah. Terlepas kita mau menggunakan atau tidak. Tapi dari nama-nama yang masih ada. Di diaspora itu. Ada gak yang masih potensial. Bisa dipakai juga buat di. Ya misalnya kita berbicara pemain. Indonesia. U16. U18 gitu ya. Kita kan ada pemain yang bermain di Sao Paulo. Misalnya. Ya kan. Walbur Jardim. Saya pikir itu pemain yang menarik sekali. Untuk di. Untuk dilihat ya. Lebih detail lagi gitu kan. Terus kalau misalnya. Di U20 kan. Itu ada banyak nama sebetulnya kan. Iya. Kita juga dulu pernah. Berkomunikasi dengan Delano. Sebetulnya Delano juga pemain yang menarik ya. Ya ya. Yang terdekat si James mungkin U23. U23 apa lagi. Banyak ya. Ya kan. Kita. Lebih banyak lagi tuh. Semakin tinggi usianya. Semakin banyak opsinya sebetulnya. Nah. Yang saya katakan itu. Apabila kita hanya ingin memanfaatkan pemain keturunan yang WNI saja. Nah itu kita bisa menggunakan pasal undang-undang 12 tahun 2006. Yang memang mengizinkan duit kewarangan terbatas. Bagi anak yang lahir setelah Agustus 2006. Jadi dia memang kalau salah satu orang tuanya itu WNI. Dia itu memang punya paspor. Gitu. Seperti halnya anak saya. Anak saya waktu itu lahir di Amerika. Oke. Nah. Dia itu memang secara legal dia bisa punya paspor. Dua paspor. Iya. Hingga dia berusaha 21 tahun. Gitu. Jadi ketika anak seperti ini bermain untuk timnas kita. Itu tidak ada naturalisasi. Bukan naturalisasi. Bukan naturalisasi. Nah ini jadi banyak sekali anak-anak ini yang bisa dimanfaatkan. Terlepas kita mau manfaatkan atau tidak. Iya. Karena misalnya saya contoh ada pemain menarik yang bermain di Liga Amerika Serikat ya. Dia itu saya tahu dia punya dua paspor. Indonesia. Iya. Dia punya dua paspor. Umurnya masih sangat muda. Sangat potensial gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata karirnya itu semakin bagus. Dia main di MLS. Iya kan. Dia bukan tidak mungkin akan dipanggil oleh timnas Amerika Serikat. Betul. Nah kalau misalnya kita sudah mengenal dia. Mengetahui dia. Potensi dia. Dan ternyata dia kemampuannya dibutuhkan. Kita tinggal panggil aja kan. Iya. Dan dia kan WNI gitu loh. Betul. Nah ini loh. Dari database yang lengkap dan akurat kita bisa memetakan potensi diaspora kita. Guna kepentingan timnas. Berarti begitu penting juga ya diaspora ya. Betul. Untuk di federasi ya. Ada di federasi. Betul. Itu yang dilakukan Mancini baru-baru ini. Seperti saya sampaikan. Dia sampai mengirim scout ke Liga Argentina. Untuk melihat Rete Gui ini. Luar biasa ya. Sangat menarik sekali. Wah. Perbincangan kita. Bang Hamdan. Saya. Satu sih terakhir ya Bang Hamdan. Sebenarnya. Tertarik. Ingin bertanya nih. Bang Hamdan. Melakukan pekerjaan ini. Ya bisa dibilang ikhlas ya kan. Maksudnya tidak. Tidak mengharapkan apapun. Dan bahkan tidak menerima gaji. Tadi dibilang kan. Motivasinya apa sih Bang. Terus juga filosofi hidup Bang Hamdan tuh. Apa sebenarnya yang dicari. Saya pikir siapa sih. Yang mau melihat timnas kita menang. Ya kan. Kalau menurut saya tuh. Kalau melihat timnas kita menang itu. Kayak. Mending ingkatin imun kita kan. Betul. Setuju. Jadi. Saya pikir. Setiap warga negara Indonesia. Pasti ingin. Timnas kita menang. Ya. Itu dari. Dari yang paling tinggi. Pak Jokowi. Sampai. Rakyat Jelata. Kayak kita-kita gitu kan. Pasti kan pengen timnas kita menang. Nah. Saya melihat. Saya bertanya kepada Coach Sintayo. Mengapa naturalisasi. Lalu Coach Sintayo mengatakan. Kita ini akan menghadapi. Level kompetisi yang lebih tinggi. Daripada sebelumnya. Jadi kita perlu. Amunisi tambahan. Keywordnya ini tambahan. Hmm. Ya kan. Dengan itu saya sependapat. Oke baik. Kalau gitu. Saya dengan senang hati membantu. Karena kenapa. Saya percaya yang kita. Lakukan ini. Ya kan. Ini akan. Membantu. Meningkatkan performa timnas. If not. Mudah-mudahan prestasi timnas. Gitu. Gitu. Kalau filosofi. Hidup dari Bang Hamdan sendiri. Seperti apa tadi? Mungkin kalau filosofinya dalam konteks ini ya. Khairun nas. Anfa'ahum linnas lah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya ya ya. Luar biasa. Ini nih. Kalimat penutup yang pas banget ya. Yang gue tunggu-tunggu. Masih. Jadi manfaat buat orang lain juga ya. Dan terima kasih Bang Hamdan. Sama-sama. Semoga selanjutnya apa yang dikerjakan oleh Bang Hamdan. Yang menjadi fokus Bang Hamdan juga. Siap. Bermanfaat juga buat orang lain. Buat bangsa Indonesia juga. Dan jangan sekian juga untuk mampir lagi ke Lensor Podcast. Siap. Kalau kapan-kapan punya informasi-informasi menarik ya. Ya Bang Hamdan sekali lagi makasih banyak sudah. Terima kasih. Hampir. Udah berbagi cerita untuk Lensor Podcast. Dan buat Lensor Olahraga terima kasih banyak juga sudah menyaksikan kita di Lensor Podcast. Dan juga jangan lupa untuk me-like, subscribe, dan juga komen di Youtube Lensor Olahraga. Dan juga follow IG Lensor Olahraga serta Facebook Lensor Olahraga. Kalau gitu saya Azharit pamit. Bang Hamdan. Hamdan juga pamit. Tonton terus Lensor Podcast. Karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Terima kasih telah menonton!